Laura? Melihatnya Oke lah daripada kalian cengar-cengir di depan orang Mending kita langsung aja ke filmnya Seperti biasa Jika kalian suka dengan channel ini Subscribe aja Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya Dari 1 detik Intro Di awal film kita diperlihatkan Seorang dokter kejiwaan Atau pesikiater yang bernama Ross Saat itu dia sedang menangani Pasiennya yang mengalami gangguan mental Yang bernama Carl Dirasa gangguan yang dialami pasiennya Mulai parah Ross pun akan merawatnya di rumah sakit jiwa Agar mendapatkan perawatan yang lebih baik Ketika dokter Ross akan pulang Ternyata ada satu pasien baru yang mengamuk Setelah melihat dosennya bunuh diri Dengan cara memukul dirinya sendiri Menggunakan palu Lalu Ross segera menangani pasien itu Hai Laura Dia seorang mahasiswi yang bernama Laura Terlihat Laura sangat gugup dan ketakutan Kemudian Laura mulai menceritakan Tentang hal yang dialaminya Dan itu terjadi semenjak Laura Melihat dosennya bunuh diri Tepat di depan matanya Semenjak kejadian itu Laura sering mendapatkan teror Dari sosok iblis yang sering menampakkan diri Sambil tersenyum mengerikan Namun sosok itu hanya bisa dilihat oleh Laura Ross yang tidak percaya akan hal-hal goib Menganggap Laura hanyalah mengalami trauma berat Yang membuatnya menjadi berhalusinasi Lalu Ross memberikan penjelasan Agar perasaan Laura bisa sedikit lebih tenang Tapi tiba-tiba Ya Laura menjerit ketakutan Karena dia melihat iblis itu Muncul dengan menyerupai orang terdekatnya Melihat situasi yang tidak kondusif Dan tingkah Laura yang mulai aneh Ross mencoba menghubungi petugas lain Untuk meminta bantuan Lalu Laura mulai berdiri Dengan tatapan tajam dan senyum Yang begitu mengerikan Dan Ya Laura bundir setelah dirasuki roh jahat Dengan wajah tersenyum Tepat di hadapan dokter Ross Ross pun sok parah Setelah melihat kejadian yang mengerikan itu Yang dialami pasiennya sendiri Lalu polisi pun datang Untuk meminta keterangan prihal yang terjadi Dan salah satu polisi itu Adalah mantan pacarnya Ross Yang bernama Zul Ross kemudian menceritakan Kronologi kejadian mengerikan itu Namun polisi menduga Bahwa Laura Hanyalah orang gila Singkat waktu Malam pun tiba Ross yang berada di rumah Mencoba menenangkan diri Atas insiden yang baru terjadi Tiba-tiba saja Ross melihat sosok bayangan aneh Di rumahnya Namun ia dikagetkan Dengan kedatangan tunangannya Yang bernama Trevor Semenjak kejadian itu Ross mengalami shock berat Sehingga hal itu Membuatnya lebih sering Bengong sendirian Bahkan saat sedang makan malam Bersama kakak perempuannya Yang bernama Holly Ross hanya pelangap longok Dan tidak fokus Dengan obrolan Yang sedang dibicarakan Namun ketika Holly Mengusulkan untuk menjual rumah Mendiang orang tuanya Ross pun langsung emosi Sepulangnya makan malam Bersama kakaknya Ross tak lupa Memberi makan kucing Kesayangannya Di keesokan harinya Saat Ross meminta berkas Tentang Laura Tanpa sengaja Ia bertemu dengan Jules mantannya Jules pun merasa khawatir Dengan keadaan Ross Semenjak kejadian itu Namun Ross yang sudah Memiliki tunangan pun Langsung pergi Meninggalkan Jules Kemudian Ross langsung membaca Berkas milik Laura Betapa terkejutnya Ross setelah mengetahui Bahwa dosennya Laura Sengaja bundir Di depan Laura Menggunakan palu Dan memukul dirinya sendiri Hingga tewas Dengan senyum Yang mengerikan Namun tiba-tiba saja Teleponnya berdering Holly pun mengingatkan Ross kalau besok Adalah pesta Ulang tahun Anaknya Dan jangan lupa Untuk membawa kado Tanpa disengaja Ross melihat sosok Laura Yang berada Di bawah gedung Karena penasaran Ross pun ingin Mengeceknya ke bawah Tapi ketika Ia melewati Kamar Carl Terlihat Carl yang bertingkah Aneh dengan senyum Yang tidak biasa Dirasa kebanyakan Nonton Joker Ross pun mencoba Berkomunikasi Dengan Carl Tapi Carl terus saja Mengatakan Kau akan mati Kau akan mati Dan semua Akan mati Ross yang risih pun Meminta bantuan Kepada petugas Untuk menenangkan Pasiennya itu Akibat kejadian itu Atasannya pun Menegur Ross Karena perlakuan Yang berlebihan Kepada pasiennya Lalu atasannya pun Menyuruh Ross Untuk cuti Selama satu minggu Agar Ross bisa Menenangkan dirinya Saat dalam perjalanan Pulang ke rumah Ross mampir Ke toko mainan Untuk membelikan Kado ponakannya Yang akan ulang tahun Sesampainya di rumah Ross langsung Membungkus kado itu Lalu ketika Ia ingin mengambil Minum di dapur Tiba-tiba saja Alarm keamanan Di rumahnya Berbunyi Tapi ketika Dicek Pintu masih Terkunci rapat Ross pun bingung Dengan kejadian itu Lalu kemudian Pihak keamanan Menelponnya Untuk memastikan Keadaan rumahnya Baik-baik saja Tapi ketika Ross mengatakan Bahwa tidak ada Siapa-siapa yang masuk Justru si penelpon Mengatakan Yakin Yakin Gak ada orang Yang masuk ke rumah Coba Nengok belakang Mendengar itu Ross pun Ngegibri Ketakutan Dan tiba-tiba Dirasa terkena Genjutsu Ross pun Mendatangkan polisi Guna memastikan Bahwa rumahnya aman Setelah diperiksa Polisi tidak menemukan Hal yang mencurigakan Di rumahnya Ross kemudian Menjelaskan Kepada Trevor Tentang kejadian Yang dialaminya Tentu saja Trevor tidak percaya Dengan perkataan Ross Dan menganggap Ross semakin Aneh Kemudian Ross mencari Kucing kesayangannya Yang tidak terlihat Seperti biasanya Saat sedang tidur Ross terbangun Ross terbangun Karena mimpi buruk Ross yang sudah tidak Nyenyak tidur pun Kemudian mengambil Laptopnya Untuk mendengarkan Rekaman saat Laura bunuh diri Setelah didengarkan Namun terasa ada Yang aneh Ross pun mencoba Memperjelas Rekaman itu Dan tiba-tiba Ross yang ketakutan Lalu mengambil Sebuah pisau Untuk berjaga-jaga Namun tiba-tiba saja Trevor bangun Yang membuat Ross kaget Melihat Ross Mengarahkan pisau Kepadanya Membuat Trevor Ketakutan Kesokan harinya Ross pergi ke tempat Psikiaternya Yang bernama Dr. Madeleine Lalu Ross menceritakan Hal yang dialaminya Akhir-akhir ini Tapi tentu saja Madeleine menganggap Ross hanya mengalami Trauma saja Pasca kejadian ibunya Yang bunuh diri Karena meminum obat keras Sampai overdosis Kemudian Ross meminta obat Dengan dosis tinggi Untuk menenangkan Traumanya Namun Dr. Madeleine Jelas saja Tidak memberikannya Dr. Madeleine menyarankan Ross untuk healing Agar pikirannya Bisa lebih tenang Dirasa obat yang Diinginkannya Tidak didapatkan Ross pun memutuskan Untuk pulang saja Sepulangnya dari tempat Dr. Madeleine Ross kemudian pergi Ke acara ulang tahun Ponakannya Ia juga Tak lupa memberikan Kado yang sudah disiapkan Awalnya Acara berjalan Dengan lancar Tapi ketika Kado milik Ross Dibuka Seketika Seketika Semua orang kaget Saat melihat Kado isinya Adalah bangkai kucing Milik Ross Seperti yang kita tahu Ross sudah membelikan Mainan yang Ia beli di sebuah toko Dan pantas saja Si kucing Tidak kelihatan Dalam beberapa hari Orang-orang yang berada Di sana Menganggap Bahwa Ross Sudah tidak waras Namun Saat Ross menjelaskan Bahwa bukan dia Yang melakukannya Tiba-tiba Ya Ross melihat sosok Dengan senyuman Yang mengerikan Sedang melihat Ke arahnya Ross yang panik pun Tak sengaja Menaiki meja kaca Yang membuatnya Terjatuh Sampai terluka Setelah pulang dari rumah sakit Ross menjelaskan Kepada kekasihnya Bahwa apa yang dialaminya itu Nyata Dan bukan prank Ross juga mengatakan Kalau ia selalu melihat sosok Yang selalu tersenyum Mengerikan kepadanya Mendengar hal yang gak masuk akal Trevor menjadi ragu Dengan hubungannya Yang semakin hari Ross semakin aneh saja Dengan semua hal-hal aneh Yang sudah terjadi Ross menjadi semakin depresi Karena tidak ada yang percaya Dengan apa yang dia alami Ross pun mulai menyelidiki Tentang dosennya Laura Yang mati bunuh diri Melalui Mbah Google Di keesokan harinya Ross pergi ke rumah dosennya Laura Di sana Dia bertemu dengan istri Mendiang Dari cerita yang diberitahu Oleh istri dosen tersebut Sama persis Dengan yang dialami Ross Si ibu juga memberitahu Tentang kelakuan suaminya Yang suka menggambar senyuman Yang mengerikan Hal itu terjadi Semenjak Mendiang Melihat langsung Seorang wanita Yang melakukan bundir Tepat di hadapannya Mendengar itu Ross mulai mendapatkan Petunjuk Lalu dia pergi Mengunjungi Jul Mantan pacarnya Untuk membantunya Awalnya Jul menolak Tapi karena khawatir Dengan Ross Akhirnya Jul Mau membantunya Dari data-data Kepolisian yang didapat Ross tahu Kalau semua kematian Selalu berhubungan Dengan kasus bunuh diri Yang menjadikan Kutukan itu Bisa menular Jika seseorang melihatnya Dari rekaman CCTV Yang dimiliki oleh polisi Bisa dilihat Sebelum korban melakukan Bundir Dengan wajah Yang selalu tersenyum Ross kemudian mencetak Ros kemudian mencetak Semua berkas kematian Dari korban bunuh diri Untuk diberikan Kepada Trevor Berharap Trevor Percaya dengan Bukti yang dia bawa Setibanya di rumah Ternyata Trevor sudah menunggunya Bersama dokter Madeline Mengetahui hal itu Ross merasa kecewa Dengan perlakuan Trevor Yang tidak percaya Dengan dirinya lagi Setelah bertengkar Ross pun memutuskan Untuk pergi dari sana Lalu kemudian Pergi ke rumah Holly Untuk menjelaskan Tentang apa yang dia alami Tapi tetap saja Holly tidak percaya Dengan ucapan Ross Dan menganggapnya Sudah tidak waras Hingga akhirnya Mereka berdebat Tentang kematian ibunya Dirasa sudah tidak ada Yang peduli dengannya Ross pun pergi Dari rumah kakaknya itu Namun ketika akan Tancap gas Holly kembali Mendatanginya Seolah ingin Meminta maaf Ternyata Sosok itu Menyerupai Holly Ross yang ketakutan Pun langsung Tancap gas Guna menghindari Makhluk tersebut Singkat waktu Malam pun tiba Ross yang mendapatkan Telepon dari Jules Setelah melakukan Penyelidikan Kasus kematian Semile Ternyata Sudah ada 20 kasus Dengan skema Yang sama Dan 19 orang Tewas dengan Melakukan bundir Namun ada Satu orang saja Yang berhasil selamat Dari kasus aneh tersebut Yang bernama Robert Dan orang itu Kini berada Di dalam penjara Kesokan Ternyata yang melihatnya Ternyata yang melihatnya Sehingga Kutukan itu berpindah Kepada saksi Yang melihatnya Dengan kata lain Orang tersebut Meneruskan Kutukan itu Lalu setelah Mendapatkan informasi Ross dan Jules pun pergi Namun Ross tidak menceritakan Apapun Kepada Jules Sesampainya Di rumah Ross yang sudah putus asa Pun akan melakukan Bundir Namun Untung saja Dokter Madeline Datang Yang membuatnya Tak jadi Bundir Di tengah panasnya Perbincangan mereka berdua Tiba-tiba saja Telepon berbunyi Namun setelah Ross mengangkatnya Itu adalah Dokter Madeline Lah terus yang di depan Siapa bun Tiba-tiba Ya itu adalah Jurik semile Yang menyerupai Dokter Madeline Iblis itu pun Memperingatkan Ross Jika waktunya Sudah Tak banyak Setelah itu Ross pergi ke rumah sakit Sambil membawa pisau Kemudian Ia menemui Pasiennya Carl Lalu Ross langsung Menusuk-nusuk Tubuh Carl Hingga Tewas Namun Kejadian itu Dilihat oleh Atasannya Ross Yang langsung Menguliti Wajahnya sendiri Sampai Tak punya Muka Lalu Ross yang panik pun Oh my god Lagi-lagi Itu hanyalah Halusinasi Ross saja Ross yang tidak Sanggup membunuh pun Memutuskan Untuk pergi Ross yang sudah Tidak punya harapan Lagi untuk hidup pun Memilih untuk pergi Ke rumah Mendiang ibunya Yang berada Di dekat hutan Ross memilih Untuk menginap Di sana Sendirian Dan berharap Menemukan cara Untuk bisa lepas Dari masalah ini Kemudian Ross melihat Bayangan ibunya Di sana Ross menjelaskan Kalau ia Sangat menyesal Karena ia Tidak bisa Membantunya Saat akan Bunuh diri Rasa penyesalan Itu pun Terbawa Sampai Ross dewasa Dengan pengalaman Buruknya Di masa lalu Yaitu Kematian ibunya Akibat Bunuh diri Ross mencoba Melawan rasa takut Di pikirannya Agar Iblis dalam pikirannya Itu terpancing Untuk menunjukkan Wujud aslinya Saat juri itu Menyerang Ross Ross mencoba Untuk mengalahkan Iblis jahat itu Dengan cara Memfokuskan Pikirannya Sendiri Iblis jahat itu Pun terbakar Bersama dengan Rumah ibunya Hal itu Menandakan bahwa Trauma dan Kutukan dalam Pikirannya Seakan ikut Linyap Bersama dengan Terbakarnya Rumah tersebut Ross yang sudah Lega pun Pergi ke apartemen Jul Untuk berterima kasih Atas bantuannya Yang sudah Mau percaya Ketika orang Terdekatnya Tidak percaya Ross yang sudah Merasa bebas pun Ya tiba-tiba saja Ross kembali Kesemula Dengan kondisi rumahnya Yang masih utuh Dan faktanya Semua kejadian barusan Hanyalah Sebuah Ilusi semata Yang dimainkan Oleh si Iblis jahat Untuk mengelur waktu Agar Jules yang asli Tiba dan melihat Yang akan dilakukan Ross Ketika menyadari Jika kutukan itu Akan segera berpindah Kepada Jules Ross pun kemudian Segera masuk ke dalam rumah Dan mengunci pintunya Dari dalam Namun Ketika Jules berhasil masuk Iblis jahat itu pun Sudah lebih dulu Menguasai tubuh Dan pikiran Ross Seluruhnya Sehingga Kutukan itu Akan tetap berlanjut Kepada Jules Karena ia Melihat Ross bundir Dengan cara Membakar dirinya sendiri Dan karena Ross Sudah mati Film pun Selesai Gimana nih guys Filmnya Sangat menegangkan Sekali bukan Diawali dengan Laura yang bunuh diri Di depan Ross Hingga membuat Ross mengalami Hal yang sama Seperti Laura Namun film ini Sangat gantung sekali Entah hantu apa Yang merasuki Para korban Dan tidak dijelaskan Asal mula Hantu itu berasal Tapi untuk hiburan Oke lah Daripada kalian Pelangap longo Di pinggir jalan Liatin orang pacaran Mending nonton film ini Oke mungkin segitu aja Untuk video kali ini Gue Baikusuma Dari 1 detik Pak Amit Untuk diri Bye 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 bye